Intro Begini klarifikasi Dude Herlino tanggapi kondisi Alisa Subandono yang kurus kering seperti sedang sakit Intro 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 Begini klarifikasi Dudya Herlino tanggapi kondisi istrinya Alisa Subandono yang nampak kurus kering seperti sedang sakit parah. Penampilan Alisa Subandono beberapa waktu belakangan memancing pertanyaan warganet, di mana ia nampak kurus kering seperti sedang sakit. Berbeda daripada saat masih gadis dahulu, Alisa Subandono selalu berpenampilan cantik dan juga segar. Namun beberapa waktu lalu, Alisa Subandono memposting penampilan dirinya yang membuat banyak warganet dan penggemarnya khawatir. Bagaimana tidak Alisa Subandono yang dahulu selalu nampak cantik tersebut? Dalam foto tersebut nampak kurus kering seperti sedang sakit parah. Penampilan Alisa tersebut sontak mengundang khawatiran warganet dan penggemar yang mengira istri Dudya tersebut sedang menderita sakit. Benarkah Alisa Subandono memang tengah menderita sakit seperti yang dikhawatirkan oleh para penggemarnya tersebut? Seperti diketahui bahwa pasangan artis Alisa Subandono dan Dudya Herlino selama ini dikenal jauh dari gosip miring. Keduanya nampak serasi tidak hanya sebagai pasangan di layar kaca tetapi juga di kehidupan nyata. Mengkhawatirkannya, Alisa sempat menangis menitipkan pesan tertentu bagi sang suami dan juga kedua anaknya. Penampilan Alisa tersebut yang akrab di Sapa Ica ini selalu nampak cantik dengan raut muka yang segar dan berseri-seri. Berbeda dengan penampilannya yang sekarang, dengan menggunakan hijab Alisa Subandono tampak kurus kering bahkan raut mukanya tampak lebih tua dan juga pucat. Dudya Herlino sang suami memberi tanggapan atas khawatiran warganet tersebut tentang Alisa Subandono. Dia memang sehat sebenarnya, cuma Ica dari dulu bawaannya memang seperti ini. Bahkan waktu hamil juga kan tetap kurus, tidak terlalu banyak naik dan memang banyak yang memberikan perhatian. Apa namanya ya kalau saya cukup pahamlah demikian jelas Dudya Herlino. Alisa Subandono setelah menikah diketahui lebih sering berada di rumah mengurus keluarga dan juga anak-anaknya. Ia pun menegaskan jika hal yang menyebabkan dirinya menjadi kurus, salah satunya karena kesibukannya kini mengurus kedua buah hatinya. Seperti diketahui, Dudya Herlino dan Alisa Subandono dikaruniai dua orang anak laki-laki. Pengakuan Dudya Herlino terkait beban dan tanggung jawab menjadi seorang ayah, begini katanya. Dudya Herlino menikah dengan Alisa Subandono pada tahun 2014 dan kini sudah dikaruniai dua orang anak. Sejak menjadi seorang ayah tanpa kaktifitas Dudya Herlino mulai berkurang di dunia hiburan. Dudya Herlino sepertinya tenggelam menghayati perannya sebagai seorang ayah dari dua orang putra. Kini wajah Dudya tampak tak banyak menghiasi dunia perteleksisian seperti saat dirinya masih lajang dulu. Menjadi seorang ayah ternyata mempunyai tantangan tersendiri bagi pasangan Alisa Subandono ini. Bagi seorang ayah yang memiliki anak merupakan kebahagiaan tersendiri, dapat dilihat perkembangannya dari mulai bisa bicara, berjalan, dan seterusnya. Ini juga yang dirasakan Dudya Herlino sebagai ayah dari dua orang anak. Lewat akun Instagram edude2herlino, dia menuliskan jadi ayah merupakan hal yang membahagiakan. Setiap fase, anak yang dilalui terasa indah, Masya Allah Tabarokawa tulisnya. Bukan hanya kebahagiaan, lihat perkembangan anak yang jadi serotan Dudya Herlino. Dudya Herlino juga menyeroti bahwa jadi ayah bukanlah hal yang mudah. Terlalu banyak belajar bagaimana jadi ayah yang baik. Bicara tentang jadi ayah yang baik dalam buku romantika Yusuf, karya Ustaz Amru Holid, dibahas bagaimana Nabi Yaakub memanggil usahnya Yusuf oleh his alam. Nabi Yaakub A.S. memanggil nama Yusuf dengan ungkapan Ya Bunaya. Ungkapan Ya Bunaya merupakan ungkapan panggilan sukses sayang yang artinya wahai anakku. Berbeda dengan ungkapan Ya Ibni, walau artinya sama-sama wahai anakku. Ustaz Amru Holid juga membahas Tadabur ayat 5 surat Yusuf. Kenapa Nabi Yaakub melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpinya ke saudara-saudaranya? Karena Nabi Yaakub tidak ingin anak-anaknya jadi semakin iri hati pada Nabi Yusuf. Ini satu contoh bahwa ayah tahu sekali sifat anak-anaknya sehingga perlakuannya perlu hati-hati. Santer diisukan bercerai dari Alisa Subandono ini jawaban Dude Harlino. Isu perceraian yang melanda pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono belakangan tengah menjadi bahan pembicaraan. Yang membuat heboh media sosial. Namun pria kelahiran Jakarta 2 Desember 1980 itu dengan tegas membantah bahwa rumah tangganya dengan sang istri tengah bermasalah dan di ujung perpisahan. Kalau bicara tentang isu-isu atau berita hoaksia atau bisa dibilang fitnah, itu sudah jelas dalam Islam ada hukuman yang berat untuk penyebar berita yang tidak benar. Semoga kita semua terhindar dari fitnah dan di fitnah, tegas Dude Harlino dalam akun media sosialnya. Dude juga berupaya menjelaskan bahwa hubungan dengan sang istri kini baik-baik saja. Bahkan dirinya menegaskan jangan pernah mendengarkan isu yang tidak benar. Kalau nggak benar, nggak usah didengarkan. Kita baik-baik saja, kita terus meminta sama Allah mudah-mudahan terjaga dari hal yang buruk-buruk. Karena diislamkan sudah jelas, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan tambahnya. Dalam unggahan lainnya, Dude juga mengunggah sebuah video terkait kebersamaannya dengan sang istri dan juga anak-anaknya. Memangin si cantik yang lagi sarapan. Selamat sarapan semua, tandas Dude. Isu perceraian Dude dan Alisa Subandono ini berawal dari postingan seorang petugas pengadilan agama Jakarta Selatan. Yang menyebut telah menerima berkas kasus perceraian atas nama Subandono. Hal tersebut lantas dihubung-hubungkan warganya dengan rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Harlino yang kemudian viral di media sosial. Dude dan Alisa Subandono sendiri menikah pada 22 Maret 2014 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Momadir Gantara Arintra Harlino dan Malik Mahendra Harlino. Terima kasih telah menonton!